selamat menikmati alhamdulillah hari ini berumur 71 hari setelah tanam seperti itu ya teman-teman penampakannya seperti ini ini kemarin kita sudah semprot pakai insektisida yang berbahan aktif abamectin seperti itu ya teman-teman merek dagangnya seperti yang kita pakai di video kita sebelumnya kita pakai merek dagang demolis ya karena seperti yang teman-teman lihat ini pucuknya sudah kelihatan ada kutu-kutuan, kutu kebul dan kutu terip seperti itu ya tapi ini tanaman cabai dan tomat kita yang sistem lubang lima ya teman-teman di tepi kita tanam cabai terus di tengahnya itu kita tanam tomat seperti itu baik di kesempatan video kali ini kita akan membahas kita akan membahas lagi tentang bagaimana cara mengobati layu pusarium pada tanaman cabai dan tomat kita ya teman-teman nah ini ini dia nah ini kemarin tiga hari yang lalu sudah kelihatan sabar ya teman-teman sudah kelihatan layu terus kalau sudah sore kelihatan segar ini agak siang sedikit sudah hampir jam sebelasan itu yang kelihatan layu ya alhamdulillah luar biasa sekali penampakannya oke teman-teman kita langsung saja ke produknya kita pakai apa dan cara pakai atau aturan pakainya bagaimana ya teman-teman ya lumayan baik teman-teman ini dia produknya seperti yang teman-teman lihat disini ada natural glio atau agen hayati pesticida biologi seperti itu ya teman-teman dimana produk ini adalah salah satu keluaran produk dari PT natural nusantara atau biasanya disebut dengan pupuk nasa atau pesticida nasa ya teman-teman teman-teman bisa dapatkan produk ini di mitra-mitra nasa terdekat atau member nasa stokis nasa juga untuk memudahkan nanti kalian bisa cek juga di link deskripsi kalau kalian mau pesan ke toko nya langsung ya baik teman-teman ini cara aplikasinya glio ini bisa disemprotkan ke seluruh tanaman terutama bagian permukaan bawah daun produk glio dapat di encirkan dan juga dicampurkan sama produk organik seperti itu ya teman-teman ini sangat luar biasa sekali selain mencegah layu pusarium layu bakteri busuk batang dan juga busuk akar seperti itu ya teman-teman jadi produk ini sangat luar biasa sekali ini produk ini berbahan aktif glio kladium dan juga trichoderma seperti itu ya teman-teman wah ini sangat luar biasa sekali bagaimana glio kladium dan juga trichoderma ini sangat memacu untuk menghindari tanaman biar tidak terkena serangan yang tidak kita inginkan seperti yang teman-teman lihat ini cara pakai sangat mudah sekali ya teman-teman biasanya dalam satu bungkus glio ini saya pakai untuk 3.000 3.000 untuk 2.000 batang tanaman ya teman-teman jadi ya untuk 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 aturan pakainya biasanya kalau kita pakai yang 15 liter tanki spray untuk kocor yang ini glionya saya pakai satu sendok teh seperti itu ya teman-teman nah terus kita kocor per pohon atau per pokok itu biasanya saya siram 150 sampai 200 mili per pohon seperti itu ya teman-teman oke jelas ya teman-teman baik mungkin sekian dulu video singkat dari saya insyaallah bermanfaat dan juga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati